Hamas dilaporkan menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin politiknya yang baru pada selasa 6 Agustus 2024 yakni. Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh pasukan Israel di Teheran Iran pada Rabu 31 Juli, lalu alasan Hamas menunjuk pria yang dijuluki Israel sebagai penjagal dari Gaza itu lantaran dinilai sebagai sosok yang lebih frontal dalam perlawananannya terhadap Israel. Yahya Sinwar menjadi sosok yang paling dicari Israel karena dianggap sebagai dalang serangan 7 Oktober. Atas hal itu penunjukkan Sinwar merupakan pesan penting bagi Israel bahwa perlawanan di Gaza tak akan melemah dan sulit diajak negosiasi. Kepemimpinan Sinwar juga dinilai membuat perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Israel semakin tak pasti. Pasalnya berbeda dengan Haniyeh yang lebih cair dalam berdialog. Sinwar memiliki pendekatan yang lebih keras dalam menghadapi Israel. Atas hal itu disebutkan bahwa Sinwar dianggap sosok menakutkan bagi Israel.